Intro 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 Ini sebuah cerita tradisi dari kaki Gunung Ryut, pedalaman Kalimantan Selatan. Tradisi dari salah satu suku yang ada di negeri ini. Desa Liu. Disinilah suku Dayak Dea bermukim. Desa Liu terletak di kejamatan Halong, Kabupaten Balangan. Desa Liu. Memiliki alam yang indah dan sangat layak untuk dikunjungi. Sungai Anang. Begitulah masyarakat adab Dayak Dea menyebutnya. Airnya mengalir sangat jernih. Sungai sangat cocok untuk dijelajahi jika berwisata ke Liu. Karena sungai ini sangat banyak spot-spot untuk mandi berenang sambil merasakan segarnya udara hutan tropis yang masih alami. Watu Berdinding. Ini salah satu spot sungai Angam yang eksotis. Tebing bebatuan setinggi 3 sampai 4 meter ini. Bagi yang punya adrenalin, tebing ini bisa jadi sarana untuk meloncat terbun ke sungai. Menikmati segarnya sungai Angam. Perbukitan yang subur menjadi lahan bertani padi ladang suku Dayak Dea Liu. Bertani dan berkebun yang menjadi sumber penghidupan utama mereka. Mereka bercocok tanam di lereng-lereng perbukitan yang tidak terlalu curang. Tanah yang subur sehingga menghasilkan panen yang berlimpah. Yang unik di Liu ini adalah walau panennya berlimpah, namun mereka tidak pernah menjual hasil panen padi ladang. Padi hasil panen dari tahun-tahun sebelumnya disimpan di dalam sebuah tong yang terbuat dari bahan kulit kayu. Nah ini tempat padi yang di dalam ini mungkin sampai 20 tahun ada. Nah ada juga yang sampai 15 tahun. Nah yang di sini ini ada yang 4 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun yang ini tadi. Kalau sudah pesta panen baru dibuat di sini. Kalau orang Dayak tidak boleh dijual. Dalam kepercayaan suku Dayak Deah di Liu, segala sesuatu yang diberi sang pencipta harus terlebih dahulu dilakukan upacara adat sebagai tanda syukur kita sebagai umat manusia. Mesiwa Mesiwa Itulah sebuah upacara adat yang sudah dijalani turun-temurun Dayak Deah di Liu saat panen padi ladang selesai dilaksanakan. Setelah ditentukan waktu pelaksanaan mesiwa, seluruh masyarakat adat Liu bergotong royong, mempersiapkan balai adat sebagai tempat acara mesiwa nanti. Ornamen dan berbagai hiasan khas Dayak Deah pun dipasang di balai adat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum malam acara Nyerah Ngemonta tiba, peserta arah-arakan mempersiapkan diri dengan pakaian khas Dayak. Anak-anak pun bersukaria untuk tampil dalam iring-iringan di malam Nyerah Ngemonta ke balai adat. Mesiwah Pare itu adalah kalau bahasa banjarnya itu mahanyari akan tetapi kalau bahasa kita disini, kalau mesiwah itu sebelumnya mesiwah tidak mungkin akan bisa disantap. peserta panen itu artinya masih mesiwah paregumbo. Kalau orang Dayak itu sebenarnya membuat perladangan itu, itu sebelum kita membersihkan, bikin lahan, pasti kita itu pamit kepada yang pemelihara alam. Kebiasaannya waktu kita minta disitu apakah kami ini boleh untuk membuat lahan disini, apakah tidak pasti itu ada mimpi yang baik atau mimpi yang buruk. Dari awal membuat perladangan itu sampai panen tetap bergotong-royong. Setelah panen maka disitu berumus bahwa artinya mengadakan mesiwah paregumbo. Nah, dan mesiwah paregumbo itu kalau biasanya dulu itu per orang. Kalau sekarang ini orangnya berdempetan maka disitu kami rumuskan bahwa namanya gumboh itu adalah gabungan. Nah, kalau seperti dulu itu kalau per orangan mungkin karena orangnya banyak tidak mungkin selesai satu bulan. Tapi namun sekarang ini walaupun orangnya ribuan orang, kalau digumbohkan itu antara berapa desa, satu kali, satu hari itu bisa selesai. Diiringi dengan lampu obor, semua antaran panen yang dikumpulkan tadi dibawa dengan arak-arakan ke balai adat dalam bahasa Dayak disebut dengan malam nyerah ngemontah. Urutan untuk mesiwah itu pastinya keluarga-keluarga yang ada itu dikumpulkan ke rumah sepertinya kepala adat. Nah, lalu disitu dikumpulkan semua barang-barang yang akan dipesiwakan dan itu namanya ngemontah. Nah, lalu pada malam itu kalau sudah terkumpul ngemontah. Setelah ngemontah besok harinya itu pasti ada kegiatan. Kegiatannya ada yang di tanah, ada yang di atas. Yang di tanah itu membuat lamang, berapa membeli ayam. Nah, yang di atas itu bisa juga membuat sajian. Hasil panen dinaikan ke balai adat, di halaman balai adat, diadakan pertunjukan paritarian. Sebagai tanda sukaria, bahwa hasil panen mereka akan segera bisa dinikmati. Dikelilingi obor, anak-anak dan termaja Dayak Dea menarikan tarian gumo, ngemontah. Tarian ini menceritakan proses bagaimana suku Dayak Dea dari membuka lahan, sampai panen, hingga prosesi pesta panen maishiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Malam semakin larut. Nyerah ngemontah telah selesai dilaksanakan. Namun rangkaian acara maishiwa ini baru awal dari prosesi maishiwa. Semua hasil panen yang jadi hantaran telah naik ke balai adat untuk dilanjutkan ke acara adat yang disebut ngemontah. Di tengah-tengah balai adat telah duduk empat orang toko adat yang akan melakukan prosesi ngemontah dengan membacakan mantra menurut keyakinan Dayak Dea liu. Dengan memakai alat pelindung diri, karena ada wabah saat ini, namun acara adat maishiwa tetap harus dilaksanakan tepat waktu. Di sini walau mereka membaca mantra dengan suara keras, namun mantra yang dibaca itu masing-masing orang adalah berbeda dan tidak terganggu satu dengan lainnya. Mereka sangat konsentrasi dengan bacaan mantra masing-masing sebagai wujud terima kasih kepada Yang Maha Pencipta dan Pemberi Rejeki. Hari ini adalah hari puncak acara maishiwapare. Dari pagi kegiatan masyarakat liu terpusat di balai adat, mereka bergotong royong, memasak-masakan untuk keperluan ritual adat maishiwapare nanti malam. Yang istimewa di liu ini adalah, semua keyakinan agama, baik yang menganut agama Islam, Buddha, Kristen, dan Hindu yang ada di desa liu, ikut berpartisipasi bergotong royong, menyukseskan acara adat maishiwa ini. Yang dimasak di atas dengan api kecil berupa kue wajik dan kue-kuwe lainnya untuk sesaji. Dan yang dimasak di bawah atau di tangan dengan api besar berupa memasak lemang dan makanan-makanan yang untuk dimakan pada malam nanti. Ada satu masakan utama yang menjadi sesaji untuk acara nanti malam, yaitu lemang. Lemang, bagi suku Dayak Deah memiliki arti tersendiri. Lemang, berarti kekerabatan, kekompakan, gotong royong, seperti pulangnya lemang yang sudah dimasak. Sore menjelang maghrib, seluruh masyarakat desa liu telah berkumpul di balai desa. Acara adat maishiwa tahun ini dimulai dengan ritual tolak bala, atau orang dia liu menyebutnya Tawasja. Tahun ini, dimana-mana banyaknya musibah dan merebaknya virus corona. Dalam keyakinan Dayak Deah, salah satu agar terhindar dari musibah adalah dengan Tawasja, atau tolak bala. Diiringi musik gamelan, beberapa orang mempersiapkan tempat sesajian untuk ritual selanjutnya, yaitu Nopeng. Tempat sesajian Nopeng hanya boleh dibuat sesaat sebelum ritual Nopeng dilaksanakan. Tempat sesajian Nopeng disebut Anjak. Anjak dibuat seperti gunung-gunungan yang ditutupi kain putih, dan di bawahnya diletakkan sesajian untuk ritual. Banyaknya Anjak, tergantung berapa orang yang melaksanakan hajat atau nasa. Nopeng itu tujuannya adalah membersihkan penyakit-penyakit sepertinya anak-anak seperti kemarin yang kami laksanakan di sini, yaitu karena pada saat itu anak-anak itu sakit, diganggu oleh yang dewa-dewa tadi tidak mungkin itu sembuh. Nah, lalu oleh sebab itu kita laksanakan secara menuping, kita sarahkan sajian itu kepada dewa. Dan lagi setelah kita menuping, itu pastinya kita bersihkan sepertinya dengan daun kayu, nguliling namanya Anjak. Nopeng diawali dengan mengayun Anjak oleh Kepala Adat untuk memulai ritual. Selanjutnya, dengan memakai topeng, Kepala Adat akan mengelilingi Anjak sambil membacakan mantra-mantra menurut keyakinan Dayak Beahliu. Kepala Adat akan mengelilingi Anjak. Oh artinya nah hebatnya itu ada berapa kabar Nah di luar daripada segala Nah di sana itu artinya ini tiga buah ini anjaknya dahulu Nah jadi artinya ujar daub nganyintuk Nah daub artinya siapa itu Jadi ujar nanya dahulu ini Sampai jumpa Sampai jumpa Malam semakin larut Acara adat mesiwah akan memasuki puncaknya yaitu pulang ari Sesajian untuk ritual pulang ari mulai dipersiapkan Sesajian disusun terapi dianjak Tempat balian akan melakukan ritual pulang ari Ritual pulang ari adalah balian menari mengelilingi anjak Bergantian Sambil membacakan mantra-mantra sesuai hajat mesiwah tahun ini Selamat menikmati Malam jelang pagi Tanpa merasa lewat Balian akan terus dilakukan sampai keesokan harinya Sebagai wujud rasa syukur pada yang maha kuasa Melaksanakan mesiwah pariguboh ini Melalui namanya balian Dan balian ini banyak tahapannya pak Bukan hanya satu tahap Nah pertama balian ini adalah satu jam pun bisa balian pak Nah kalau memang itu waktunya bempet Satu malam pun bisa juga Tapi seperti ini tadi karena ini ya ternah Membayar hutang kepada para leluhur itu namanya pulang ari Nah pulang ari ini karena dari sore sampai pagi Disebutkan disini pulang ari belian kelong pulang ari Nah maka oleh sebab itu dilaksanakan dan tujuannya juga sama Nah tapi itu ada tingkatannya ada tingkat rendah ada tingkat bawah Yang tingkat bawah itu tadi hanya disebutkan belian rotot bisa Nah siwah pari jumpuh soyok bisa Tapi namun seperti yang disini ini adalah pulang ari Nah sesuai dengan nadar kita waktu awal Sinar matahari pagi telah muncul di ubuk tim Hentakan kaki dan bunyi gelang bau masih terdengar di balai Dari tadi malam kurang lebih selama 10 jam ritual pulang ari dilaksanakan Setelah balian ditutup pemungga adat melakukan rapat atas acara yang telah dilaksanakan Dalam rapat adat juga disampaikan bahwa hari ini sampai matahari tenggelam Ada berpantangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang berada di desa Liu Setelah kita balian sampai pagi tadi itu banyak pantangannya Tidak boleh mengambil kayu pun daun pun tidak boleh Mengambil apapun tidak boleh Hanya boleh tidur saja Pak Melanggar yang kita buat tadi itu sangat-sangat Banyak sekali risikonya Pak Untuk mengisi waktu sebagai ibu-ibu membuat anyaman bambu atau rotan Untuk dibuat berbagai keperluan seharga Seperti bakul untuk ladang Atau tas selempang yang bisa digunakan sehari-hari Atau untuk acara adat Banyak cara kita untuk mengungkapkan rasa syukur kepada sang pencipta penguasa alam semesta Tahun ini mesiwah telah usai Suku Dayak Deah Liu akan kembali beraktifitas sebagaimana selama ini sudah dilakukan Ada waktu bekerja Ada waktu berpantangan Ada waktu berpesta Gunung Riut Dan Sungai Angam Akan tetap bersama Dayak Deah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!